Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian kita lanjutkan pembelajaran kita tentang kurikulum merdeka Kini kita akan belajar tentang alur tujuan pembelajaran Sobat pembelajar kita tahu bahwa Kita pernah belajar apa yang disebut dengan capaian pembelajaran Capaian pembelajaran itu sangat berbeda strukturnya dengan kompetensi dasar Dimana kompetensi dasar itu sudah terurut, sudah bernomor, sudah jelas tujuan-tujuan pembelajaran Bila kita melihat dari kompetensi dasar Namun capaian pembelajaran itu sifatnya masih global Kalau boleh saya bilang masih gelondongan Maka capaian pembelajaran ini perlu diterjemahkan Perlu diurekan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran Nah bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran Marilah kita mulai Ini adalah contoh dari CP atau capaian pembelajaran fase B kelas 3 dan 4 Untuk mata pelajaran matematika Perhatikan sifatnya Masih global sekali ya Ini adalah fase B Mata pelajaran matematika kelas 3 dan 4 Elemen bilangan Ini baru elemen bilangan Kita tahu bahwa CP itu Terdiri dari beberapa elemen Ya kalau matematika itu ada elemen bilangan Ada elemen geometri, pengukuran, kemudian peluang Apalagi analisis data atau statistika Nanti kalau bahasa Indonesia disana ada menyimak, membaca, mendengar dan sebagainya Nah di dalam matematika Ini contohnya adalah Baru contoh elemen bilangan ya Bentuk CP-nya atau redaksi CP-nya Saya bacakan Pada akhir fase B Peserta diri dapat mengeneralisasi pemahaman dan melakukan operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 1 juta dan seterusnya Jadi bentuknya CP seperti ini sangat global atau saya sering sebut masih gelondongan Nah ini perlu diterjemahkan, perlu di break down, perlu diturunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran Yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran Nah seperti apa caranya membuat tujuan pembelajaran Nah perhatikan dari CP elemen bilangan mata pelajaran matematika fase B tadi Ini dapat dibuat tujuan pembelajaran seperti ini Misalkan 3.1 Untuk penomoran ini, ini tidak baku ya Boleh menggunakan 3 saja Atau boleh mulai dengan 1 Mungkin mulai dengan A1, A2, terserah Ini tidak baku dalam hal penomoran Ada yang menggunakan kalau bilangan B1, B2, B3 Kalau pengukuran B1, B2, B3 Ini berdasarkan kelas 3.1, 3.2, 3.3 Nah ini tidak baku, terserah Nanti kita memberikan penomoran Tidak ada aturan yang baku Nah misalkan tujuannya adalah menyajikan bilangan Dan menggeneralisasi pemahaman Dan membandingkan urutan dan nilai tempat Sampai 999.1999 Yang kedua 3.2 memperkirakan dan membulatkan bilangan Ke nilai tempat terdekat sampai 999.1999 Ini adalah contoh tujuan-tujuan pembelajaran Yang diturunkan dari capaian pembelajaran Atau C, C, B Nah kemudian setelah kita menentukan tujuan-tujuannya Kita buat alur seperti ini Misalkan fase B untuk yang kelas 3 Mulai dari tujuan pembelajaran 3.1 Kemudian 3.2 Dan seterusnya sampai nanti berakhir pada Capet pembelajaran fase B Di kelas 4 Ya di kelas 4 Karena fase B ini adalah dimulai dari awal Kelas 1 sampai dengan akhir kelas 4 Selama 2 tahun gitu ya Nah ini adalah contoh Alur tujuan pembelajaran Nanti apakah formatnya harus bagus seperti ini Tidak membuat alur Tidak harus seperti ini Nanti beberapa contoh Nanti saya tunjukkan bagaimana format alur Yang dibuat oleh beberapa Tim dari Kemendikbud Dan formatnya memang tidak bagus ya Nah nanti Alur tujuan pembelajaran secara lengkap itu dapat di download di s.id Slash atau garis mering ATP lengkap Nanti setelah Bapak Ibu sobat pembelajaran Mengetik alamat ini di browser Maka nanti contoh-contoh secara lengkap ATP mulai dari SD sampai dengan SMA-SMK Kemudian untuk pendidikan khusus juga ada Lengkap perjenjang dan lengkap permata pelajaran Oke saya berikan contoh Seperti apa ATP-ATP yang sudah ada ya Nah perlu dikembangkan bahwa Perlu diketahui bahwa ATP ini adalah contoh ya Namanya contoh boleh dipakai Boleh juga tidak Jadi sebenarnya ATP ini Yang mengembangkan itu bukan pusat Bukan kementerian pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi Tapi dibuat oleh guru sendiri Namun ketika guru belum mampu membuat ATP Boleh menggunakan ATP yang ada Nah ATP yang ada ini juga boleh dimodifikasi Boleh diadaptasi gitu ya Atau boleh juga sekadar dibuat contoh Nanti guru membuat sendiri gitu Oke saya berikan contoh ini adalah ATP dari Bahasa Indonesia fase E kelas 10 Ini seperti ini ya Nah ini capean elemen ya Elemen ini adalah membaca Memirsa kalau dalam manusia kemana tujuannya seperti apa Kemudian perakhiran jumlah jam juga ada disini Ini 8 jam kemudian kata atau frasa kunci Ada struktur fisik, struktur batin, interprestasi dan lain sebagainya Ini pun tidak bagus formatnya ya Nah yang penting di dalam membuat ATP itu Itu tujuannya harus ada Kemudian jam alokasi JP juga sudah harus ada Nanti ini ketika tujuan sudah jelas Kemudian jam pelajarannya atau alokasi waktu sudah jelas Maka nanti ketika kita membuat modul ajar Atau semacam RPP itu bisa mudah Itu bisa mengarahkan Setelah kita tujuannya sudah ada Perakhiran jumlah pelajaran sudah ada Maka nanti selanjutnya kita akan mudah membuat Modul ajar atau RPP Nah ini adalah ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase E atau kelas 10 Nah ini saya berikan contoh juga ATP matematika fase F Fase F itu adalah kelas 11 dan kelas 12 SMA Nah ini ditulis domainnya dulu Ditulis CPnya dulu ya Capean pembelajaran fase F Pada akhir fase F Poster didik dapat menggunakan berbagai bilangan dan seterusnya Nah dirinci lagi per elemen ya Per elemen bilangan, geometri, analisis data, peluang, fungsi, kalkulus Nah ini adalah rincian CP per domain atau per elemen Nah CP ini nanti bisa dilihat dari Keputusan kepala BS Cup yang pernah sudah saya bakas di video-video saya terdahulu Nah ini adalah penurunan Capen domain menjadi tujuan pembelajaran per domain Ini kalau tadi Kodenya adalah Per kelas 3.1, 3.2 Nah ini menggunakan A1, A2, A3, A8 dan selanjutnya Nah ini penumorannya terserah ya Ada G1, G2, G3 Ini geometri ya Geometri dia G ini adalah kode dari G Geometri Jadi A ini adalah kode dari bilangan ya Nah berikutnya Ada lagi D ya D, D1, D2 Ini domainnya adalah Analis data dan peluang ya Di intinya di ATP ini Guru-guru harus mampu menurunkan tujuan pembelajaran Yang diturunkan dari capaian pembelajaran Kita lihat sampai ke bawah ya Nah kalau kita perhatikan setelah tujuan-tujuan pembelajaran itu Sudah ditentukan berikutnya Kita bisa menentukan topiknya ya Topiknya kemudian jam Pelajaran yang dialokasikan Untuk tujuan-tujuan pembelajaran Yang telah kita tetapkan Nah Kalau kita-kita pahami Bahwa unsur penting dari ATP itu adalah satu Tujuan pembelajaran Kemudian materinya atau topiknya Kemudian jam pelajarannya Ini saya buka lagi contoh ATP Mata pelajaran matematika fase D Dimana fase D ini adalah SMP Kelas 7, 8, 9 Ini ditulis dulu CP per domain Nah ini istilahnya yang yang bagus elemen ya Bukan domain karena ini masih Masih format lama Sebutannya adalah domain Sekarang sebutan yang bagus Di capen pembelajaran Menurut keputusan Kepala PSK Sebutannya adalah elemen Bukan domain lagi ya Nah ini adalah Nah ini Sudah ditulis Materinya Materinya di depan Tadi di belakang Jadi tidak bagus ya Materinya depan baru tujuan baru ke Kelas ya Baru ke kelas Nah sekarang Disini apakah ada Penentuan jam pelajaran Misalkan Tujuan ini Sekian CP Tujuan yang ini Sekian CP Kita lihat di bawah ya Ini masih kelas ya Masih kelas Kita lihat ke bawah Nah ini sudah muncul CP disini ya Sudah muncul CP Perhatikan lagi-lagi disini Yang penting materinya apa Kemudian tujuannya apa Kemudian alokasi waktu Atau jam pelajarannya Berapa Nah kita coba Lihat lagi Ini ATP Matematika Fase C Fase C itu Kelas 5 Dan 6 SD ya Ini ada lagi semester ya Tadi yang lain Tidak ada Semester Jadi Boleh dikatakan bahwa Format dari Membuat ATP Ini tidak ada yang Yang bagus Yang jelas Yang harus dipahami Prinsip membuat ATP Itu adalah Harus tahu Bisa menjabarkan Materi-materi Apa yang diajarkan Kemudian tujuannya Apa Dan Alokasi Jam Pelajaran Juga harus Jelas Ini akan memudahkan Nanti kita Kita membuat RPP Atau Modul Ajar Oke sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati